Jokowi Cuek dihina Roky Gerung, Mahfud MD bandingkan dengan SBY. Ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya. Itu bajingan yang tolol. Roky Gerung mas, yang juga menghina. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak bikinin nasib kita. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam, takut bersuara di negerinya sendiri. Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Channel Marif itu pakai ketua. Bagi Sujana juga dihukum. Karena Pak SBY mau mengadu. SBY melaporkan firman Wijaya dengan tuduhan pencemaran nama baik terkait kasus korupsi KTP elektronik. Secara resmi, hari ini saya mengadukan saudara firman Wijaya. Yang saya nilai telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik saya. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Itu hal tercil. Saya kerja aja. Dan ini adalah contoh lain dari keteladanan Jokowi. Jokowi adalah contoh terbaik seorang pemimpin negara demokratis yang menghormati hak hak rakyat yang berbicara. Bilangnya kan agak kasar ya mas? Ya itu biar warga aja yang menilai ya. Nah kalau saya santai ya. Jokowi adalah presiden yang sangat menghargai kebebesan berpendapat rakyatnya. Dan saya rasa itu bukan karena presiden ingin cari muka atau sekedar sedang pencitraan. Jokowi sudah tidak perlu memikirkan elektabilitasnya. Kalau dia mau dengan tangan besi menghabisi lawan-lawannya, dia sangat bisa melakukannya. Tapi itu tidak akan dilakukannya karena dia menghargai kebebesan berpendapat. Dan sekarang Roky akan tahu, orang yang dia hina secara membabi buta itu adalah orang yang akan melindungi hak yang berbicara. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Seluruh politisi minta saya, suruh saya minta maaf. Hasto, sekian BDIP. Roky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal. Habibur Rahman. Ketua fraksi. Satu-satu wakil ketua berindah. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya minta maaf pada siapa? Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Kalau ucapan saya bukan pada relawan, saya nggak bilang relawannya bajingan, saya bilang persenjukan bajingan. Nangka nggak logiknya itu. Masa saya ditanggung pada relawan? Konyol. Kalau dulu Igi Sugana dan Zainal Arif dipenjarakan oleh SBY, karena SBY dihina sedikit saja. Apalagi pada saat itu ada mahasiswa yang menggambar seorang Bapak SBY bertuliskan SBY separuh Soeharto. Itu dipenjarakan. Berapa orang yang sudah dipenjarakan SBY itu SBY turun tangan sendiri mengadu. Masih baik Indonesia memiliki Bapak Jokowi. Bapak Jokowi tidak mau mengadu. Ruki Gerung mengatakan Bapak Jokowi bajingan tolol dan sebagainya. Masih sabar. Itulah kehebatan Bapak Jokowi. Coba kalau kemarin Ruki Gerung itu di eranya SBY seperti Zainal Arif dan Igi Sugana. Kalian belum tahu. Dulu ajakan seperti ini hampir sama kalimatnya. Dengan kalimat Zainal Arif dan Igi Sugana. Langsung dipenjarakan sama SBY. Nyahok kan? Jangan mentang-mentang Bapak Jokowi. Diam, anggun, bijaksana. Kau selalu ngelonjak. Tapi terima kasih juga respon Bapak Mahput MD, Bapak Minkupul Hukam. Bisa jadi. Sekeliling istana masih semua diam. Coba kalau zaman SBY dulu seperti Igi Sugana. Seperti yang namanya Zainal Arif. Dulu langsung dong ya Bapak SBY turun sendiri. Makanya saya bilang. Coba kalau dia berani aja tuh 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 lain partai. Atau anaknya SBY gitu dihina paling tidak. Berani enggak Gerung? Nah disitu aja Gerung. Lu masih bersyukur. Masih diem. Masih ini tapi slow. Insya Allah slow tapi pasti. Terima kasih buat Bapak Minkupul Hukam telah menanggapi medsos mengenai hinaan Bapak Rokigrung terhadap Bapak Jokowi. Seorang presiden. Seorang simbol negara Republik Indonesia. Terima kasih. Saya enggak bilang relawanya bajingan. Saya bilang presiden Jokowi bajingan. Nanggap enggak logiknya ya Tuan. Tuh kan udah dengar sendiri tuh video yang saya stick bahwa RG memang menghina Presiden Jokowi. Bukan hanya sekedar mengkritik lembaga kepresidenan. Emang orang ini pintar banget bersilat lidah kok. Ada orang... Aduh apa ya? Masuk kategori apa orang seperti ini? Gitu kemarin muter-muter membela diri bahwa yang dia kritik adalah lembaga kepresidenan bukan Bapak Jokowi sebagai manusia. Bahwa lah terus lembaga kepresidenan siapa yang menjalankan. Bukan manusia. Emang mahluk koib. Orang ini aduh sakit. Sakit orang ini. Sakit benar. Benar. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Apa coba maksudnya Pak Rokigrung sama kata-kata dan bahasa itu? Bahkan itu kata dibilang Ocehan aja enggak layak. Justru salahnya Pak Rokigrung adalah menganggap IKN itu adalah ambisi Pak Jokowi. Gimana caranya? Mau IKN udah jadi undang-undang? Justru tugasnya presiden adalah menjalankan undang-undang. Itu sumpahnya. Ketika tidak dijalankan apa yang jamanahkan undang-undang, berarti presiden itu salah. Jadi saya kira keliru nih Pak Rokigrung kali ini. Dan bahkan cenderung menyesatkan. Rokigrung harus segera ditangkap. Untuk aparat negara. Ini sudah keterlaluan. Mungkin ini pesan untuk Pak Prabowo yang begitu saya hormati. Kesalahan terbesar nantinya akan Anda lihat setelah apa yang dilakukan oleh Rokigrung. Dan mungkin sebuah hal di mana yang perlu difikirkan lagi, dikaji lagi. Untuk menjadikan Rokigrung menjadi salah satu tim sukses ataupun anggota dari Pak Prabowo. Apa sih prestasi dia? Untuk kita. Apa yang telah dia berikan untuk negara kita? Tidak ada. Dia hanya menghakimi. Dia hanya mengkritisi. Bahkan dia tidak mempunyai karya satupun untuk negara kita Indonesia Raya ini. Untuk semua masyarakat. Kita semua berdoa. Mudah-mudahan Pak Jokowi sabar, ikhlas. Tapi saya yakin dalam hatinya Pak Jokowi juga seorang manusia. Mempunyai rasa sakit. Tapi dia mengendahkan. Untuk apa? Tetap fokus menjalankan tugas-tugasnya. Menjadikan Indonesia lebih baik. Mohon diusut tuntas. Dihukum setuntas-tuntasnya. Agar Rokigrung mempunyai pengalaman. Dan dia bisa berpikir. Indonesia butuh sosok seperti Pak Jokowi. Dan mungkin nanti siapapun yang terpilih menjadi presiden kita bisa meneruskan dan memajukan Indonesia. Rokigrung harus segera ditangkap. Agar tidak menjadi sesuatu yang terus menjadi sebuah kebiasaan. Bagi penerus-penerusnya. Di bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut. Halo warga negara yang baik. Heboh relawan Jokowi melaporkan kemudian pernyataan berikut yang disampaikan oleh Rokigrung terhadap Jokowi di sebuah forum yang memang digunakan untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi. Tentu saja kita boleh berdalih. Orang boleh mengatakan ini demokrasi. Orang boleh mengatakan bahwa ini adalah kebebasan berekspresi. Tetapi menurut saya ini adalah kebablasan berekspresi. Ini adalah kebablasan menyampaikan pendapat. Makanya kadang-kadang kita ya antara satu sisi gitu ya kita mengkritik dengan menghina itu bisa-bisanya kita itu tidak paham gitu ya. Mengkritik itu ya sekalipun tajam misalnya ya dia tidak akan mengeluarkan hinaan yang merendahkan mertabat orang lain dan menuding orang lain. Jika misalnya Rokigrung mengatakan Jokowi itu misalnya katakanlah tidak lebih baik dari dia ya tidak apa-apa. Tetapi kan demokrasi menunjukkan bahwa Presiden Jokowi itu terpilih loh. Suka tidak suka gitu loh. Dan orang yang tidak memilih Rokigrung apakah kemudian masyarakat yang memilih Jokowi itu ya itu juga seperti yang disebutkan Rokigrung. Tidak lebih baik daripada Rokigrung. Menurut saya pernyataan Rokigrung ini adalah kebebasan berekspresi yang kebablasan. Dan kalau ada yang mengatakan itu adalah lumrah hanya karena Anda tidak suka Pak Jokowi. Maka hal yang sama akan dilakukan juga oleh mereka yang tidak suka dengan Anies Maswedan, tidak suka dengan Prabowo, tidak suka dengan Ganjar Pranowo. Dan kita lama-lama tidak sadar bahwa adab dan kebudayaan kita itu tergerus atas nama sebenarnya kebencian. Atas nama kebencian yang kita balik dengan kebebasan berekspresi dan demokrasi, kita merendahkan orang. Dan tanpa sadar kita meninggalkan ajaran agama kita. Karena agama tidak mengajarkan yang demikian. Kita kemudian meninggalkan kebudayaan kita. Karena budaya kita ya tidak mengajarkan juga demikian. Saya tidak tahu apakah ada budaya yang mengajarkan untuk menghina dan merendahkan orang. Yang jelas kebebasan berekspresi adalah paham-paham liberal yang terlalu kemudian merasuk. Dan kalau tidak diatur, ya seperti ini. Dan kita jangan heran kenapa di Swedia sana Al-Quran dibakar, Bible dibakar, Taurat ini lagi mau dibakar juga. Atas nama kebebasan berekspresi. Ini sesuatu yang aneh gitu loh. Dan ini tidak diajarkan di dalam adab masyarakat kita di Indonesia. Oleh karena itu, ya kalau orang sering mengatakan roki gerung akal sehat, Pakailah akal sehat kalian dimanapun orang. Tidak ada yang merasa dirinya paling sempurna untuk merendahkan orang lain. Setiap orang itu punya. Terima kasih.